Ini kan kalau Pak Jokowi, saya orang tidak mampu, tapi tidak pernah mendapat apapun dari pemerintah. Entah itu bantuan Bansos, apa-apa, tidak ada. Sama sekali. Ya, harapannya pemimpin ke depan sama pimpinan yang ada di atas lebih mempentingkan rakyat. Terus terjun langsung kalau bisa, terjun langsung ke masyarakat. Biar mereka tahu, ini yang lebih kaya atau lebih mungkin, ini yang lebih baik dibantu, atau ini yang tidak lebih baik dibantu. Bu, 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 ya sadar. Anda mengharapkan dapat bantuan, Bansos, atau apa. Anda mengeluh tidak dapat bantuan dari pemerintah. Lalu gelang Anda itu ya sampai berjejer empat gitu di tangan. Kok masih mengharapkan Bansos? Lapa enggak malu sama gelang yang dipakai itu? Terus tadi Anda menyebut, mengharapkan ya, pemimpin ke depannya itu bisa turun langsung ke bawah. Bisa melihat kondisi masyarakat secara langsung. Nah, apa yang Anda harapkan itu selama ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Di mana ya, Pak Jokowi itu salah satu Presiden yang begitu luar biasa. Karena beliau begitu dekat dengan rakyat kecil. Beliau selalu turun langsung ke lapangan, turun langsung ke bawah untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung. Anda bisa lihat ya dari beberapa video ini, pengakuan dari masyarakat yang begitu kagum dengan sosok Pak Jokowi. Bahkan ada ibu-ibu dari Papua yang menganggap di Papua itu kalau Presiden itu datang, itu diibaratkan seperti Tuhan mau turun sampai sebegitunya. Karena sangat jarang ya Presiden itu mau turun langsung melihat tanah Papua. Dan Pak Jokowi ya sudah berkali-kali turun langsung ke Papua. Bahkan bisa dibilang lebih sering dari daerah lainnya. Karena Pak Jokowi benar-benar ingin merubah Papua itu agar bisa setara dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Selain itu ada juga warga di Kalimantan ya, yang mengatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke wilayahnya pada tahun 2019 lalu itu sebagai sebuah sejarah pertama kali Presiden Republik Indonesia mengunjungi wilayah tersebut. Setelah 70 tahun lebih merdeka ya, baru Pak Jokowi Presiden yang mengunjungi wilayah tersebut. Selain itu enggak hanya masyarakat kecil yang ada di desa-desa atau wilayah perbatasan yang merasakan Pak Jokowi itu begitu merakyat dekat dengan mereka, masyarakat di perkotaan bahkan para artis itu ya, itu juga merasakan memiliki sosok Presiden itu ya baru ia rasakan di Pak Jokowi ini. Karena begitu dekatnya Pak Jokowi dengan rakyatnya. Jadi ya Bu, mau Anda tidak mengakui kinerja Pak Jokowi, Anda berusaha mendiskredit Pak Jokowi, itu enggak akan didengarkan oleh rakyat. Karena rakyat itu tadi, Pak Jokowi itu sudah ada di hati mereka. Karena mereka merasakan sosok Presiden Jokowi itu adalah seorang pemimpin yang mengayomi dan membuat mereka merasakan hadirnya negara untuk rakyatnya. Sebelomi itu kan tidak pernah Presiden kayak Papua. Bapak Jokowi baru berani kayak Papua. Terus-terus. Terus-terus. Kalau Sebelomi itu aduh Presiden kalau datang Papua, itu anggap saja Tuhan mau turun. Puji Tuhan kita ada pekasar yang baru lagi. Kita sudah tidak jualan di pecek-pecek lagi. Kita bangga karena kita punya Bapak Presiden seperti itu. Suka berbau dengan rakyat kecil, masyarakat kecil, Pak. Begitu jadi kita sangat bangga. Kalau punya Bapak, saya sampai merinding, Pak, lihat Bapak Presiden karena saya merasa bangga betul dengan Bapak Presiden. Dia tidak memilih mau orang kecil, orang ini sama-sama dia ambil rata-merata. Itu, Pak, saya senang. Hampir belum pernah melihat Presiden yang seperti itu di Indonesia. Dari dulu sampai dia, dari mulai saya berarti kata Presiden, siapa Presiden di Indonesia, dan lain sebagainya. Kayaknya melihat mereka itu, oh ini Presiden. Kalau sekarang itu kayaknya, ini Presiden, dia pemimpin, tapi dia juga, he gives service to his people, dan yang penting rakyatnya itu bisa merasa dekat dengan beliau. Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik, dan akan ada kata-kata negatif dari kiri-kanan, pasti kita tidak bisa kontrol, atau hoax, atau fitnah, atau apapun itu. Tapi yang penting, Bapak selalu tahu bahwa banyak yang cinta sama Bapak, yang mendoakan yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Sebarga Masyarakat Kebupaten Ngada, begitu senang, begitu bangga, akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, karena jujur saja bahwa sejak Republik Indonesia merdeka, kami mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya baru pertama kali dikunjungi Presiden. Itu luar yang ada. Sangat luar biasa gembira, Pak. Saya dari Boa Waenagi Keo, jauh-jauh ke sini untuk ketemu Bapak Jakowi. Bangga campur terharu, aku udah gak bisa ngomong apa-apa, soalnya tadi aku beresalkan sama warga, sampai nyaris jatuh di got. Tidak pernah ada seorang Presiden yang pernah datang ke sini. Hanya Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia inilah yang pertama kali menginjak bumi di perbatasan. Bapak Jokowi ini seperti bersejarah sudah ini, Pak. Kenapa? Ini Presiden ketujuh, baru datang ke tanah Lundaya Kerayan ini. Konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, karena memang banyak belum selesai. Kalau gak ada jalan, ya kan, puskesmasnya gimana bisa dibangun? Sekolahnya gimana bisa dibangun? Kalau ini selesailah, sekolah bisa dibangun, puskesmas bisa dibangun, orang sakit bisa gampang ke pusat-pusat kesehatan yang kita bawa. Inilah pentingnya infrastruktur, menghubungkan antara kabupaten dan kabupaten, sehingga ekonomi akan berjalan, karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Ya kayaknya ini ya. Yang kalau kita ke lapangan, kondisinya seperti ini. Banggang, kayaknya baru diketemukan kesempatan seumur hidup pada Bapak Jokowi, ya kan? Mas kebetulan kita lagi ulang tahun, kebetulan kita lagi belanja suamin kan? Mereka lari-lari, ada apa-apa? Masa tinggalkan belanjaan itu, lari-lari di atas Pak Jokowi, gitu. Rasanya senang, banggang. Senang banget bisa ketemu Pak Jokowi hari ini. Senang banget bisa ketemu Pak Jokowi hari ini. Yang saya senang sekali. Maju terus Pak Jokowi. Pokoknya the best Pak Jokowi. Selamat dan sukses terus Pak Jokowi, biar Tuhan terus mengangkat martabak dan derajat bangsa Indonesia melalui Pak Jokowi. Tuhan berkati Pak Jokowi. Tapi ya visi ikan yang hari ini bisa potobasi, mohon sekali nomor hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Aku pasir loh, Won. Terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Beli baju ini. Legi sama Legi. Legi juga. Sama Sarn. Sarn. Makasih Pak Jokowi datang lagi. Makasih Pak Jokowi. Terima kasih.